Terima kasih telah menonton Di Majapahit, udaranya terus-menerus panas Seperti musim panas di kita, China Panen padi dua kali setahun Padinya kecil-kecil, berasnya berwarna putih Di sana juga ada buah jarak dan karapodang Tetapi tidak ada tanaman gandum Kerajaan itu menghasilkan kayu sepan Kayu cendana, intan, besi, buah pala Cabai merah panjang dan tempurung penyum Baik yang masih mentah ataupun yang sudah dimasak Burungnya aneh-aneh Ada nuri sebesar ayam Dengan warna merah Hijau dan sebagainya Beyo yang semuanya dapat diajari berbicara seperti orang Kakak tua, merak dan lainnya lagi Hewan yang mengagumkan adalah kicang dan kera putih Ternaknya adalah babi, kambing, sapi, kuda, ayam, itik, keledai, dan angsa Buah-buahannya adalah bermacam-macam pisang, kelapa, tebu, gelima, manggis, langsat, semangka, dan sebagainya Bunga penting adalah teratai Penduduk di pantai utara di kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Turabaya, dan Canggu Kebanyakan menjadi pedagang Kota-kota pelabuhan itu banyak dikunjungi pedagang asing dari Arab, India, Asia Tenggara, dan Cina Di kota-kota pelabuhan tersebut banyak orang Cina dan Arab menetap Penduduk anak negeri datang ke kota-kota itu untuk berdagang Ibu kota Majapahit berpenduduk sekitar 200-300 keluarga Penduduk telah memakai kain dan baju Kaum laki-lakinya berambut panjang dan diurai Sedangkan kaum perempuannya bersanggul Setiap laki-laki dari anak berumur 3 tahun ke atas Baik orang berada atau orang kebanyakan Mengenakan kris dengan gagangnya yang diukir indah-indah Terbuat dari emas, cula badak, atau gading Kerap kali apabila mereka bertengkar Dengan cepat masing-masing telah siap dengan krisnya Pantangannya bagi rakyat Jawa adalah memegang kepala orang lain Karena itu merupakan penghinaan dan akan menimbulkan perkelahian bergarah Mereka duduk di rumahnya tanpa menggunakan bangku Tidur tanpa memakai ranjang Dan makan tanpa memakai sumpit Sepanjang hari Mereka senang memakan sirih Baik laki-laki ataupun perempuan Apabila ada tamu datang Yang disuguhkan bukanya teh Melainkan sirih dan pinang Atas titah raja Orang Majapahit juga senang mengadakan pertandingan dengan menggunakan tombak bambu Apabila ada yang meninggal karena tertusuk tombak bambu Si pemenang wajib memberikan uang kepada keluarga korban Apabila bulan terang Terutama Purnama Mereka senang bermain bersama Para perempuan membentuk kelompok sebanyak 20-30 orang Seorang wanita Memimpin di depan Dan mereka semua bergandengan tangan Berjalan di bawah bulan Purnama Wanita pemimpin Menyanyikan lagu-lagu Yang kemudian Diikuti oleh seluruh rombongannya Mereka berkunjung ke rumah-rumah orang kaya Atau para pejabat kerajaan Mereka mendapatkan hadiah berupa uang logam Tembaga Emas Atau hadiah lainnya Kesenian lain yang masyur Adalah wayang beber Yaitu Kisah wayang yang dilukiskan Pada kain yang direntangkan Atau di beber Kemudian Sang dalang menceritakan Adegan-adegan Yang digambarkan tersebut Para pedagang pribumi Umumnya sangat kaya Mereka suka membeli Batu-batu perhiasan yang bermutu Barang pecah belah Dari porselin Cina Dengan gambar bunga-bungaan Berwarna hijau Mereka juga membeli minyak wangi Kain sutra Katun yang baik Dengan motif hiasan Ataupun yang kolos Mereka membayar dengan Uang tembaga Majapahit Uang tembaga Cina Dari dinasti apapun Laku di kerajaan Majapahit Barang-barang dagangan dari Jawa Majapahit Pada saat itu Ialah lada Garam Kain Dan burung kakak tua Sedangkan barang-barang dari luar Yang dijual Di sana ialah mutiara Emas Perak Sutra Barang keramik Dan barang dari besi Mata uang dibuat Dari campuran perak Timah putih Timah hitam Dan tembaga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya